Ya baik, terima kasih Ayanda Mungkin itu Menantar dari Pematerai kita pertama Di antaranya adalah Mengenai Kebijakan dinormal yang kemudian Diterapkan di Indonesia Tentu tadi Kata pematerai kita yang pertama Adalah dinormal itu Adalah pintu keluar Dari solusi dari negeri ini Yang akan bantu Dan tentu kita sama-sama mengetahui bahwa Memang itu benar adanya Bahwasannya pemerintah hari ini Apa namanya Minormal adalah solusi Untuk kemudian Meningkatkan ataupun Menaikkan lagi Ekonomi di Indonesia Karena kita ketahui bersama Hari ini Kita sedang Bahkan ada yang kemudian Mengatakan Kejadian Pada saat Di era 95 itu akan Bisa terjadi Dan bahkan lebih besar Daripada itu Lalu kemudian yang kedua Kami persilahkan Kami persilahkan Mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita juga Pak Muhammad Selaku ketua MCCC Kalimantan Utara Bagaimana Kami persilahkan kepada Pak Muhammad Untuk menyampaikan Pak Terima kasih Baik Terima kasih Bisa denger ya Ya Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Pada malam kesempatan yang Dalam suasana Hujan ini kayaknya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih mempertemukan kita Dalam media online Semoga apa yang kita lakukan malam ini Dengan niat baik Untuk kemajuan umat Kemajuan bangsa Kemajuan Muhammadiyah Dicatat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal kebaikan Malam ini adalah Malam Ini adalah majlis ilmu Majlis amal Di mana kita Berdiskusi Untuk kemajuan Muhammadiyah khususnya Yang kami hormati Ayahanda kami Ketua PWM Tadi ada Pak Mardiman Kayaknya dari bulungan Masih ada ke beliau Kemudian Ayahanda Bunda Aisyah Yang lain Kemudian Bapak dan teman-teman sekalian Yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Ijinkan saya Atas nama Ketua MCCC Pertama menyampaikan Terima kasih dan penergaan yang tinggi Kepada PWM Atas Kepercayaan beliau Untuk menunjuk saya Sebagai ketua MCC Dan Alhamdulillah Sampai saat ini bisa berjalan dengan baik Itu berkat dukungan teman-teman MCC yang lain Kemudian Aisyah Dan orang lainnya Kemudian Bapak Ibu sekalian Yang kedua Bahwa Memang sampai kondisi saat ini MCC juga belum bisa Maksimal Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya Nah mengawali diskusi malam ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sedikit Sesungguhnya Apa Fungsi dan tujuan PP Muhammadiyah membentuk MCCC Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Di tingkat pusat Kemudian di tingkat wilayah Dan Kabupaten kota Untuk di tingkat wilayah itu Sudah terpenuhi 34 Provinsi Kalau kabupaten kota itu Tidak semua Termasuk kita di Kaltara Tidak membentuk di masing-masing Kabupaten kota Nah Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian Ijinkan saya menyampaikan bahwa Salah satu tugas MCCC itu adalah Ingin Melakukan pencegahan COVID-19 khususnya Di lingkungan Muhammadiyah Pencegahan dan penanganan Bahkan di dalam satu Poin pokok disebutkan Bahwa MCC itu punya tugas Menjamin Menjamin pimpinan Ini ya Pimpinan Muhammadiyah Itu dalam kondisi sehat walafiat Selama COVID-19 Apalagi mohon maaf Ayah-ayah anda kita Yang usia rentan itu Harusnya ada dalam database MCCC Sehingga itu harus dipantau Kondisi kesehatannya Kenapa? PP Muhammadiyah tidak ingin melihat Ada pimpinan Muhammadiyah Di semua tingkatan Mohon maaf Sakit Akibat kelalaian kita di MCC Yang kedua Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Selain menjamin itu MCC punya tugas Adalah Untuk menyediakan Lumbung pangan Muhammadiyah ingin menjamin Tidak boleh ada Pimpinan Anggota Warga Muhammadiyah Bahkan tetangga-tetangga kita Yang kita adalah Warga Muhammadiyah Tidak boleh ada tetangga kita Itu mati kelaparan Akibat COVID-19 Nah disinilah fungsinya Muhammadiyah Baik itu pimpinan kita Makanya saya menyampaikan Pekan lalu Di SD Muhammadiyah 2 Pada saat pertemuan MCC Dengan Laksis Mesti saya sampaikan Kita jangan lupa Mendata Mohon maaf Kita punya veteran-veteran Muhammadiyah Toko-toko pendiri Muhammadiyah di kota ini Di provinsi ini dulu Itu mana itu datanya Jangan sampai beliau-beliau Veteran-veteran kita itu Tidak tersentuh oleh Bantuan sembako Dan sebagainya Mungkinlah Mohon maaf beliau itu Tidak mampu untuk Meminta sumkan dan sebagainya Tapi kita punya bagian Dan punya andil Untuk melakukan itu Itu Di sisi lain Kemudian Bapak dan jamaah sekalian Tugas lain MCC itu Adalah meyakinkan Bahwa Kondisi ekonomi Warga Muhammadiyah Itu terjamin Ya tadi Bantuan sembako Kesehatan dan sebagainya Kondisi ekonomi itu Misalnya Makanya kan selalu disampaikan Bahwa MCC itu harus Jalan dengan lasismu Makanya kita sepakat di MCC Bahwa segala Bantuan itu Masuknya hanya Satu pintu lewat Lasismu Kita tidak ingin Kemudian kita punya Lasismu Kemudian ada Warga Muhammadiyah Atau anggota kita Datang ke alamin Ke lasismu Butuh sembako Kita tidak punya stok Itu tidak boleh terjadi Di Muhammadiyah Itulah yang dipesankan oleh Pimpinan pusat Termasuk oleh MCC pusat Nah kemudian Menyikapi topik Dan tema kita malam ini Kan ada dua hal menarik Sesungguhnya Sehubungan dengan Unormal ini Yang pertama adalah Tentang masjid Yang kedua Tentang sekolah Nah saya tidak Saya tidak bicara Domain masjid Karena masjid itu Ada domainnya Majelis targi Kemudian Majelis tablik Tapi poin penting Disampaikan bahwa Sesungguhnya Memang di awal Karena memang kan MCCC ini dibentuk Sebelum pemerintah pusat Membentuk tim gugus Tingkat nasional itu Artinya Muhammadiyah Sesungguhnya sudah jauh Lebih siap dibandingkan Apa yang dilakukan Oleh pemerintah Nah di dalam Press release hari ini Yang disampaikan oleh MCCC pusat Tentang New life school Bahwa sesungguhnya Memang Pemerintah itu Tidak siap Dengan kondisi COVID-19 hari ini Dengan PSBB Sangat siap Itu perselisinya Sudah saya WA tadi itu Disebutkan Dokter Nurholid Umam Turniawan MSC SPA Spesialis anak Beliau adalah Dokter spesialis anak Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantuli Itu menyampaikan Bahwa sesungguhnya Indonesia hari ini Tidak memenuhi Indikator Untuk melakukan New normal Itu jelas Disebutkan Sehingga Makanya Muhammadiyah Mengatakan dengan tegas Makanya kan ada yang Mengeluh Ini Muhammadiyah Mau salat jumat Lambat betul Menentukan masjid Dibuka atau tidak Jangan lupa Pimpinan-pimpinan kita Di PP Muhammadiyah Baik yang tergabung Di MCC Itu sangat hati-hati Kenapa Sebetul yang ditekan oleh Ayahanda kita tadi Kita tidak mau Kita tidak mau Kemudian Ada warga Muhammadiyah Mati konyol di masjid Akibat COVID-19 Nah itu tidak boleh terjadi Itulah juga yang kemudian Kenapa sampai hari ini Muhammadiyah sudah memutuskan Tentang kebijakan sekolah Muhammadiyah ingin Meyakinkan bahwa Keselamatan Anak-anak itu Jauh lebih utama Daripada yang lain Makanya kita Kita tidak izinkan Anak-anak itu Datang ke sekolah Dalam suasana COVID-19 Bahkan mohon maaf Saya ingin menyampaikan Malam ini kepada kita semua Kalau saya salah Nanti mohon ada sahabat saya Ada Ada Ahmad Budi Ada mungkin Ustadz Ahmad Ramadhan Dan sebagainya Saya minggu lalu Mengikuti Dialog nasional Tentang PSBB Dan New Normal Teman-teman sekalian Saya ingin Sampaikan Malam ini Bahwa Data yang dimiliki Indonesia pada Hari ini Kebijakan tentang Sona hijau Sona merah Sona kuning Itu sesungguhnya juga Tidak jelas Itu dibuat Kenapa Akibat tidak jelas Tadi itulah Kemudian Tadi kita diskusi Tentang SAP itu Bagaimana Saya tidak punya Domain untuk itu Tapi MCC pusat Sudah jelas Dalam aturannya Yang sudah juga Kita sampaikan New Normal Di masjid New Normal Di sekolah Bahkan untuk di sekolah itu PP Muhammadiyah Melalui majelis Digasmen Kerjasama dengan MCC Sudah meluarkan edaran Yang halamannya Sampai 10 lembar Kalau tidak salah Tentang bagaimana Anak-anak di sekolah Bagaimana anak-anak Di pondok Di santri Mau ke sekolah Sampai di sekolah Bahkan pulang lagi Itu jelas Sudah disampaikan Sehingga Memang Kondisi New Normal Hari ini Atau PSBB Bahkan tadi Sampaikan juga Betul bahwa Tanggal 8 besok itu Transportasi dibuka Tadi pagi saya Sudah dapat terilis Bahwa Lion itu Tanggal 10 Sudah aktif lagi Penerbangan itu Ayanda Tanggal 10 10 Juni Tanggal 5 di off Tanggal 10 Tadi sudah ada Press release-nya Tadi pagi Bahwa Lion itu Akan terbang lagi Se-Indonesia Tanggal 10 Setelah Kebijakan di normal Se-Indonesia itu Berlaku Nah kemudian Saya Buka sedikit data Buat kita Tadi hari ini KTT masih ada Tambahan positif 1 Tarakan itu Kemarin tambahan positif 1 Puskesmas ya Kemudian 2 hari lalu Tarakan penambahan 1 Dinas Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan Hari ini saja Data hari ini Kaltara itu yang positif 169 Yang sembuh 117 Meninggal dunia Ada 2 Masih dalam perawatan itu Ada 50 Nah 2 malam lalu juga Saya mengikuti Dialog di teman-teman MCC Pusat Misalnya dibuka data Saya ambil data yang Tadi sore Bapak dan teman-teman sekalian Data tadi sore Itu masih ada Tambahan positif 632 Kemarin Itu tambahan positif Kita 993 Nah dalam panduan MCCC Tidak layak memang Indonesia Itu new normal Dengan kondisi itu Secara nasional loh ya Secara nasional itu dibahas Tidak bisa kita itu new normal Nah karena Saya sependapat Bahkan disebutkan di Press release yang Saya sampaikan tadi Disampaikan Ayah Anda tadi Ini kondisi ekonomi memang Indonesia bangkrut Itu press release kita itu MCCC Pusat jelas itu Kenapa New normal itu diperlakukan Akibat kondisi ekonomi Indonesia hari ini Ya Saya dalam sebuah kesempatan Juga di MCC Pusat Menyampaikan Dengan Ambradulnya Kondisi Bansos Apa namanya Sumbako dan sebagainya Itu yang dilakukan oleh pemerintah Itu juga salah satu alasan Kemudian Kenapa Kebijakan new normal itu Harus dilakukan Nah adalah kebijakan kemudian Sona hijau boleh Sona kuning Sekarang kita tanya kepada Kementerian Kesehatan Definisi Sona hijau Sona merah Sona kuning Itu ada gak definisi jelasnya Ya Itulah kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian Khususnya Kita yang di MCCC Saya ingin menekankan kepada kita Pada malam ini Ayolah kita Masing-masing individu kita Jadilah kita penyijuk hati Buat umat Buat rakyat kita Penyijuk hati tetangga kita Penyijuk hati warga Muhammadiyah Ya makanya kami di Lasismu Bersama MCC Dan dukungan seluruh Orton yang ada Kita Di bulan sawal ini kan Akan Melakukan Aksi lagi Sedang kita bahas Untuk penggalangan Sembako Saya menghitung-hitung Misalnya Tadi saya diskusi juga Dan teman-teman Kalau lah 2000 warga Muhammadiyah Di kota ini Itu nyumbang beras Satu kilo saja Dalam satu bulan Kita punya 2000 kilo itu Beras Hanya beras saja Itu di alamin Siapapun Warga di kota ini Yang butuh sembako Kita jamin Kalau datang ke alamin Paling tidak pulang Ada yang dia bawa Nah kenapa Itulah yang Jangan sampai dengan Pemaksaan kondisi ini normal Akibatnya Kemudian Semua berjalan Dan sebagainya Kemudian Tidak ada batasan Saya menyampaikan Senin kemarin Saya sudah keliling Di hampir 15 kelurahan Di 4 kecamatan Sangat rentan sekali Aktivitas dilakukan Tanpa maskir Tanpa jarak sosial Dan physical distancing Anak-anak muda kita Malam ngumpul di cafe Tidak jelas Sama saja tidak PSBB dan new normal Nah ini semua Butuh sentuhan Tangan Ide Masukan kita Warga Muhammadiyah Sehingga Paling tidak Kita yang punya identitas Dan label Muhammadiyah Jadi contoh Buat Lingkungan sekeliling kita Jadilah kita penyejuk Hati umat Hati rakyat Tidak hanya dalam perbuatan Tapi dalam Sikap Perkataan Dan dalam segala hal Dalam ibadah Kayak tadi misalnya Polemik Dial amin Begitu ya Ada polemik Begitu Ya kita sikapi saja Dengan bijak Sampaikan dengan baik Dan sebagainya Satu lagi penutup Malam ini mungkin Yang ingin saya sampaikan Khususnya kepada kita Semua Jangan lupa bahwa Kita punya kewajiban Juga untuk Bukan mendukung ya Tapi membantu Secara penuh Pemerintah Dalam penanganan Covid-19 Kalaulah Muhammadiyah Secara umum Menganggap ada Kebijakan pemerintah Yang tidak sesuai Teman-teman sekalian Saya mohon malam ini Supaya kita jadi penyejuk Hati umat di media sosial Jangan kita tambahi Itu bumbu-bumbu Media sosial itu Tapi lewat Sebuah media Wadah Lewat PDM Lewat PWM Kita difasilitasi Lewat MCC Untuk bertemu dengan Entah Kabupaten Kota Provinsi itu Menyampaikan sikap Muhammadiyah Jangan sampai kemudian Kita menjadi Virus yang menambah Galau Media sosial itu Kalau ada Kebijakan pemerintah Kebijakan tim gugus Di tingkat kabupaten Yang bagi kita Warga Muhammadiyah Tidak sesuai Masuklah Sampaikan lewat MCCC Nanti kami MCCC dengan pimpinan daerah Dengan pimpinan wilayah Itu menyampaikannya Ke pemerintah Setempat Supaya kita tidak punya Jadi beban Warga Muhammadiyah Nanti jadi beban Menambah status Media sosial yang Terjelas Tapi Alhamdulillah Saya selama Covid-19 ini Memangatau media sosial Alhamdulillah Memang beda Memang Tulisan Media sosial Warga Muhammadiyah Dengan non-Muhammadiyah Itu beda bahasanya Bahasa kita itu Lebih banyak yang Positif Menyejukkan Beda dengan Bahasa kelompok-kelompok Yang lain Bahasa media sosialnya Lebih Pada Saya tidak bisa Ngomong detail Malam ini Karena ini sangat Teriskan Itu saya kira Yang dapat saya sampaikan Pada malam ini Bapak Ibu sekalian Ayah Anda Dan bunda Bunda Aisyah Bahwa kita Pergandingan tangan Muhammadiyah itu Sangat disegani Punya potensi Yang sangat besar Selama COVID-19 Saya Sampai dengan Malam ini Semenjak COVID-19 Itu data kami Di MCCC Kita yang sudah Kami lapang Kita itu Sudah membagi Sebanyak 2.595 Paket sembako Belum lagi Bantuan yang lain Masker Masker itu Kalau tidak salah Sudah hampir 3.000 Yang kita bagi Sekaltara Tarakan Bulungan Dan lain Wilayah yang lain Saya cerah itu Yang saya sampaikan Malam ini Semoga ada Manfaatnya Apabila ada yang Tidak berkenan Di hati Bapak Dan saudara sekalian Saya mohon maaf Kalau ada yang Data saya tidak lengkap Ada anggota saya MCC Khususnya teman-teman Yang medis Malam ini Mungkin saya bisa dibantu Untuk melengkapi datanya Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati